A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita cinta dunia berlebihan Otomatis akan menghidap penyakit wahan Kalau sudah cinta dunia berlebihan Otomatis dia akan benci yang namanya kematian Tidak mau menerima kenyataan Bahwa sebagai makhluk yang bernyawa Satu saat nanti pasti akan mati Namun itu tidak lantas menyadarkan dirinya Karena terlalu cinta dunia Pengennya urip terus Pengennya hidup terus Terbue dengan kehidupan dunia ini Sehingga tidak mau kalau satu saat nanti Terputus kesenangan dunianya dengan kematian Maka benci Dengan kematian Maka akan berusaha sekuat tenaga Ben urip terus Dan makanya Bagaimana cara menghindar dari penyakit wahan Yang utama dan pertama Harus dengan ilmu Pengetahuan dulu Pahami betul Apa hakikat kehidupan dunia itu Pahami Kemudian setelah memahami Direnungkan Diresapkan Kemudian Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Banyak ayat Banyak hadis yang menyebutkan Hakikat dunia Dengan segala kesenangannya Salah satunya Al-Hadid 20 Coba dibaca Jadi dengan ilmu Di brosur Halaman pertama A'udhu billahi minasyaitanir rajim I'lamu Nah ayat ini sudah sangat tegas Maka kita baca ayat ini Yang menjelaskan terkait dengan kehidupan dunia Hakikat dunia Hendaknya dengan mata hati Kita membacanya Mendengarnya Suka dengan mata hati Jangan hanya membaca dengan mata di kepala Jangan hanya mendengar dengan Pendengaran yang ada di telinga Tetapi dengan mata hati Dengan mata hati Kita mendengar Membaca ayat-ayat Allah Dengan mata hati Ini saya akan bisa mengambil ibruh Pelajaran yang sangat-sangat berharga Agar kita tidak terjumus Nah coba diperhatikan Maknanya atau artinya Dengan sungguh-sungguh Diresapi Direnungkan Disini Allah jelaskan I'lamu Berarti harus dengan ilmu Untuk mengetahui hakikat dunia itu Maka saya Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Kehidupan dunia itu Hanyalah permainan Dan suatu yang melalaikan Yalah Kehidupan dunia ini permainan Dan sesuatu yang melalaikan Laibun Permainan Yang namanya permainan memang Orang yang bermain itu Akan larut dalam permainan itu Mengikuti permainan yang sedang Dimainkan Dia akan larut Akan seneng Seneng Yang namanya permainan itu Berarti menyenangkan hati Nah itu contoh dunia Dunia ini Memang menyenangkan hati Tetapi ketahui lah Yang namanya permainan Satu saat permainan itu Akan berakhir Satu saat Dunia ini pun juga Akan berakhir Baik dengan hancurnya dunia Alias kiamat Atau dengan Kita meninggalkan dunia Yang fana ini Itu akan berakhir Kehidupan dunia kita Dan Lahun Sendaguro Sesuatu yang Melalaikan Kalau kita terlalu Larut dalam kehidupan Dunia ini Maka kita akan Laleh terhadap Allah Karena segala hal Yang ada di dunia ini Memang Menyenangkan hati Orang yang Seneng hatinya Itu biasanya Akan laleh terhadap Sesuatu yang Lebih penting Mengingat Allah Itu lebih penting Daripada Mengingat dunia Bukan berarti Mengingat dunia Tidak boleh Namun ada yang Lebih penting Yaitu Mengingat Allah Orang yang Mengingat Allah Dia akan Menjalani Kehidupan Dunianya Dengan penuh Ketundukan Kepada Allah Sehingga Akan lurus Dunianya Bagaimana Cara Menjalani hidup Di dunia ini Dia akan Manut dengan Petunjuk Allah Petunjuk Rasulnya Tidak Sakkarepediwi Menjalani Kehidupan dunia Sakkarepediwi Berarti itu Terlalek Nah dunia itu Isinya itu Melenakan Melalekan Terus Perhiasan Dan Bermegah-megahan Antar kamu Serta Berbangga-bangga Tentang Banyaknya Harta Dan anak Nah itu Isi dunia Bagi orang Yang tidak Beriman Dan bertakwa Dunia ini Hanya untuk Ajang Api-apian Hiasan Hiasan Orang itu Berusaha Untuk Orang itu Terhadap Hiasan Banyak yang Tertarik Dengan Segala Sesuatu Yang indah Mobil Indah Rumah Indah Itu Hampir Semua Manusia Tertarik Bisnis Indah Lancar Bisnis Sukses Itu Tertarik Jadi Dunia ini Hanya Laksana Perhiasan Saja Dan Manusia Umumnya Tertarik Dengan Perhiasan Entah Perhiasan Itu Dalam Bentuk Materi Atau Yang Lainnya Kalau Materi Bisa Uang Itu Indah Mobil Itu Indah Perhiasan Itu Rumah Yang Bagus Itu Juga Perhiasan Banyak Manusia Yang Berebut Untuk Mendapatkan Perhiasan Itu Sehingga Dengan Segala Cara Ditempuh Yang Penting Mendapatkan Perhiasan Yang Dia Inginkan Disamping Itu Dunia Ini Bagi Orang Yang Beriman Hanya Hanya Untuk Ajang Pamer Ajang Pamer Berbangga Pamer Pangkat Pamer Kedudukan Pamer Harta Kekayaan Kemudian Wataka Surun Filambal Wal Aulat Pamer Harta Pamer Kesuksesan Anak Anak Oh Anak Sukses Diterima Fakultas Ini Universitas Ini Ternama Pamer Putra Ditempuh Tempunti Dan Swasta Oh Mesti Apa Kalau Dulu Ujian Masuk Itu Namanya Apa Dulu Kalau Sekarang Kuliah Untuk Ujian Seleksi Di Perguruan Tinggi Sekarang Namanya Apa SM BDN Sulit Yang Dulu Apa Yang Dulu Saja Sipan Maru Aku Mesti Ralo Seleksi Timbang Ira Kuliah Di Sekolah Keneng Saksa Yang Penting Perguruan Tinggi Kalau Anak Saya Karena Pinter Karena Ini Masuk Di Universitas Negeri Ternama Kuliah Di Luar Negeri Berbangga Kesuksesan Anak Anak Saya Dokter Anak Saya Insinyur Anak Saya Ini Anak Saya Itu Ini Itu Yang Namanya Dokter Insinyur Ataupun Apalah Itu Pilihan Namun Yang Namanya Keimanan Dan Ketakwaan Pada Allah Itu Satu Keharusan Kalau Kita Sudah Menyatakan Diri Beriman Kepada Allah Sudah Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup Mau Tidak Mau Harus Ikuti Nidam Islam Asilmu Secara Kafah Sehingga Tidak Ada Pilihan Yang Diberi Pilihan Itu Faman Syafal Yukmin Faman Syafal Yakfur Itu Manusia Mau Iman Artinya Menjadikan Islam Sebagai Pedoman Hidupnya Silahkan Mau Tidak Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidupnya Silahkan Namun Kalau Sudah Menentukan Islam Sebagai Jalan Hidup Ada Aturan Yang Harus Dijalankan Yaitu Itu Aturannya Bagi Yang Belum Masuk Islam Tidak Terkena Aturan Ini Tidak Terkena Keharusan Ini Diberi Kebebasan Oleh Allah Namun Bagi Orang Yang Sudah Ngaku Islam Maka Terkena Aturan Itu Konsekuensi Dari Pernyataan Dirinya Sebagai Seorang Muslim Sebagai Seorang Mu'min Jangan Larut Terhadap Kehidupan Dunia Jangan Ikut Ikutan Pamer Pameran Kesuksesan Anak Jangan Ikut Ikutan Anak Saya Diterima Bekerja Sebagai Ini Komisaris Ini Direktur Ini Pimpinan Perusahaan Ini Jangan Malu Yang Satu Anak Saya Petani Itu Jangan Malu Harus Dengan Bangga Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Hanukrai Anak Saya Sekarang Meneruskan Saya Bertani Alhamdulillah Harus Bangga Jangan Malu Alhamdulillah Anak Saya Karyawan Pabrik Bisa Mencari Nafkah Secara Halal Dan Toyib Jangan Malu Karena Nabi Ngintika Innallah Layanduru Ila Amwalikum Aula Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Nallah Yang Zuru Ila Kulubikum Wa Amalikum Allah Tidak Akan Melihat Wujud Fisikmu Dan Tidak Akan Melihat Harta Kekayaan Mu Wujud Fisik Itu Allah Tidak Akan Lihat Pekerjaan Salah Satunya Kamu Mau Jadi Apa Mau Jadi Pejabat Mau Jadi Direktur Mau Jadi Pedagang Sukses Atau Kamu Mau Jadi Karyawan Mau Buruh Mau Petani Allah Tidak Lihat Itu Semua Kemuliaan Seseorang Di Hadapan Allah Bukan Dinilai Dari Mulianya Pekerjaan Seseorang Atau Tidak Mulianya Pekerjaan Seseorang Dalam Kacamata Manusia Bukan Itu Penilaian Allah Meskipun Pekerjaannya Menurut Manusia Mulia Tetapi Tidak Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Larut Dalam Kehidupan Dunia Maka Di Hadapan Allah Dia Hina Dina Tidak Mulia Sekalipun Orang Pekerjaannya Menurut Manusia Itu Rendah Namun Dia Penuh Keimanan Tetap Mencari Nafkah Dengan Cara-cara Yang Halal Dan Toyib Iman Dan Taklah Kepada Allah Meski Dipandang Rendah Hina Oleh Manusia Namun Ternyata Dihadapan Allah Dia Mulia Orang Yang Dipandang Mulia Oleh Manusia Karena Pekerjaannya Tadi Kalau Tidak Ada Iman Dan Takwa Kepada Allah Boleh Dihadapan Manusia Mulia Namun Dihadapan Allah Rendah Hina Dan Dina Maka Jangan Malu Pekerjaan Apa Alhamdulillah Saya Petani Anak Saya Meneruskan Pekerjaannya Apa Alhamdulillah Saya Buruk Halal Anak Saya Meneruskan Jangan Malu Maka Jangan Sampai Larut Pamer-pameran Harta Pamer-pameran Kesuksesan Anak Tertipu Nanti Kita Orang Orang Yang Larut Memamerkan Hartanya Memamerkan Kesuksesan Anaknya Pelan Lambat Namun Pasti Dia Akan Larut Dalam Kehidupan Dunia Terjurumus Oleh Tipu Daya Kehidupan Dunia Ketahuilah Dunia Itu Hanya Seperti Air Hujan Gama Sali Gheis Gheis Beda Dengan Motor Kalau Gheis Itu Hujan Yang Membawa Berkah Hujan Yang Disitu Ada Rahmat Dari Allah Sehingga Tanam-tanaman Bisa Subur Itu Gheisun Kalau Motor Itu Biasanya Digunakan Oleh Al-Quran Menunjuk Pada Hujan Yang Membawa Bencana Itu Motor Sebagian Besar Di Itu Hujan Yang Mengandung Bencana Wa'am Torna Motor Dan Seterusnya Di Hujani Batu Allah Tidak Sebut Tadkala Menghujani Satu Kaum Dengan Batu Sebagai Adab Dengan Gheis Enggak Tapi Dengan Motor Di Ayat Ini Seperti Gheis Gheis Hujan Yang Membawa Berkah Membawa Rahmat Sehingga Hujan Itu Mampu Dan Bisa Menumbuh Suburkan Tanaman Tanaman Tumbuh Tumbuhan Sehingga A'jabal Kufar Naba Tuhu Mengagumkan Para Petani Maka Pertanian Yang Terkena Gheis Tadi Akan Panen Raya Dan Para Petani Seneng Melihat Itu Tanamannya Terkena Gheis Maka Sedikit Sedikit Tumbuh Kembangnya Dengan Penuh Kesuburan Petani Seneng Melihat Itu Karena Itu Tanda Tanamannya Subur Dan Akan Panen Raya Lah Kehidupan Dunia Seperti Itu Kalau Kita Ikuti Kita Kejar Itu memang Tampak Menyenangkan Kita Tampak Menyenangkan Menjalani Kehidupan Dunia Ini Tampak Sekali Menyenangkan Karena Dunia Ini Seneng Dunia Ini Kalau Kita Larut Dalam Kehidupannya Ini Pokoknya Yang Tampak Menyenangkan Menyenangkan Nah Kita Ini Ibarat Petani Kehidupan Dunia Ini Ibarat Ghoes Yang Menumbuhkan Tanam Tanaman Tadi Isi Dunia Itu Ibaratnya Tanaman Yang Disuburkan Oleh Ghoes Tadi Nah Kita Ibarat Petani Melihat Isi Dunia Itu Seneng Melihat Keindahan Dunia Yang Laksana Permainan Sendakuro Perhiasan Ajang Pamer Pamer Kebanggaan Pamer Jabatan Pamer Harta Pamer Kesuksesan Anak Itu Semuanya Tampak Menyenangkan Nah Isi Dunia Ini Laksana Tanam Tanaman Kita Manusia Yang Menjalani Itu Laksana Petani Sehingga Seneng Melihat Isi Dunia Para Petani Tadi Melihat Tanam Tanaman Yang Subur Itu Seneng Namun Ingat Tanam Tanaman Yang Pernah Subur Panen Raya Sumaya Hiju Dia Dia Akan Kering Seiring Dengan Berjalannya Waktu Tinggal Menunggu Waktu Dia Akan Kering Tidak Terus Subur Dan Panen Terus Tidak Dia Akan Kering Fatar Humus Farrah Kemudian Tanaman Itu Akan Menjadi Kuning Sumaya Kuno Hotoma Tanaman Itu Akan Menjadi Hancur Jadi Ada Proses Kita Seneng Dengan Isi Dunia Kemudian Isi Dunia Tadi Dia Akan Mengering Akan Mengering Isi Dunia Tadi Dengan Jabatan Kejabatan Kita Akan Selesai Orang Akan Tidak Mungkin Akan Menjabat Terus Dia Akan Selesai Pekerjaan Dia Juga Akan Pensium Kalau Sekarang Bekerja Dia Dapat Sertifikasi Tunjangan Ini Itu Seneng Kalau Sudah Pensium Hilang Semua Itu Tunjangan Gajinya Saja Berkurang Berkurang Itu Akan Mengering Mobil Punya Mobil Seneng Anjar Anjar Itu Seneng Di Isik Isik Terus Di Jalan Disrempet Bronjong Marah Marah Ini Harganya Mahal Enggak Haruan Cacimaki Yang Keluar Kalau Mobilnya Tidak Mau Kena Srempet Jenengan Beli Jalan Sendiri Dipakai Sendiri Karena Jalan Ini Yang Menggunakan Orang Banyak Jadi Semua Sudah Hati Hati Namun Saking Padetnya Jalan Terkadang Kena Srempet Terkadang Kita Kurang Hati-hati Nyerempet Buk Dan Lain Sebagainya Wess Rasa Gelong Mobil Nyerempet Buk Nyerempet Pager Karena Kurang Hati-hatinya Kita Ya Wajar Yang Yang Penting Jiwa Selamat Perkara Fisik Mobil Wess Rasa Dikeloni Karena Yang Namanya Mobil Atau Apapun Itu Yang Kita Gunakan Akan Usang Akan Usang Jadi Kesenangan Itu Akan Mengering Mobil Yang Awalnya Kinis Kinis Dia Akan Lecet Akan Kering Kemudian Dia Akan Menguning Kalau Tanaman Tadi Kalau Kita Kesenangan Dunia Lama-lama Jabatan Sudah Tidak Jabat Pekerjaan Akan Pensiun Usia Kesehatan Akan Menurun Seiring Dengan Bertambahnya Usia Fungsi-fungsi Organ Tubuh Kita Akan Mengalami Penurunan Seiring Dengan Bertambahnya Usia Ketika Remaja Penglihatan Masih Tajam Pendengaran Masih Tajam Lesan Masih Lantang Berbicara Masih Jelas Seiring Bertambahnya Usia Mata Sudah Tidak Jelas Lagi Melihat Menguning Itu Fatarah Humus Farah Telinga Tidak Jelas Lagi Mendengar Lesan Tidak Jelas Lagi Berbicara Sudah Kami Sol-solen Dulu Yang Rambutnya Hitam Mengkilap Menarik Luar Biasa Sekarang Seiring Bertambahnya Usia Banyak Yang Meninggalkan Dunia Hitam Rambutnya Sudah Bercahaya Gemerlap Dengan Warna Perak Warna Putih Itu Menurun Menguning Dan Nanti Kalau Tanaman Sesudah Menguning Sumayakunuh Kutama Akan Hancur Tanpa Bekas Kita Juga Begitu Akan Mati Mati Sehingga Dunia Tinggal Cerita Akhirat Menjadi Nyata Kalau Saat Ini Saking Cintanya Kita Kepada Dunia Sehingga Menganggap Dunia Ini Selamanya Dunia Ini Nyata Akhirat Hanya Cerita Nah Nanti Kalau Sudah Menguning Sudah Hancur Kita Sudah Mati Maka Akan Terbalik Kita Menemukan Fakta Bahwa Akhirat Itu Fakta Nyata Dan Selama Lamanya Sehingga Dunia Tinggal Cerita Tinggal Cerita Dan Ketahuilah Orang Yang Larut Dengan Kehidupan Dunia Atau Yang Menjalani Kehidupan Dunia Ini Sesuai Dengan Petunjuk Allah Masing-masing Akan Mendapat Balasan Dari Allah Orang Yang Larut Dengan Kesenangan Dunia Sudah Disiapkan oleh Allah Seksaan Yang Keras Itu Itu Orang Yang Larut Dengan Kesenangan Dunia Sehingga Melupakan Allah Tapi Orang Yang Menjalani Kehidupan Dunia Ini Dengan Petunjuk Allah Dan Tuntunan Rasulnya Disediakan Oleh Allah Ampunan Dari Allah Dan Keriduannya Ayat itu Ditutup Tidaklah Kehidupan Dunia Ini Hanya Kesenangan Yang Menipu Menipu Karena Ini Kesenangan Menipu Maka Siapapun Orangnya Kalau Larut Dengan Kehidupan Dunia Pasti Tertipu Dia Cinta Dunia Berlebihan Sehingga Benci Dengan Yang Namanya Kematian Tingin Hidup Terus Dia Akan Tertipu Satu Saat Dia Akan Mati Oh Ternyata Aku Mati Sehingga Tertipu Sekuat Apapun Mempertahankan Kesenangan Atau Kehidupan Dunianya Pasti Dia Akan Selesai Kehidupan Dunianya Dengan Kematiannya Atau Dia Ditinggalkan Dunia Maksudnya Ditinggalkan Dunia Bisa Jadi Harta Yang Dimiliki Habis Bisa Jadi Mobil Yang Dimiliki Lenyap Rumah Yang Dimiliki Katut Banjir Atau Terbakar Dia Ditinggalkan Oleh Dunia Sekuat Apapun Mempertahankan Dunianya Dia Pasti Akan Lepas Dari Dunia Itu Baik Dengan Kematian Berarti Dia Meninggalkan Dunia Atau Dia Ditinggalkan Dunianya Bisnis Ternyata Gagal Bangkrut Awal Sukses Di Atas Tiba Tiba Mak Blek Jatuh Ditinggalkan Oleh Dunia Semua Itu Kehidupan Yang Menipu Maka Jangan Larut Dengan Tipu Daya Dunia Jangan Terbueh Jangan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Yang Menipu Ini Untuk Kita Cinta Dunia Itu Bisikan Dari Setan Boleh Kita Cinta Dunia Namun Yang Tidak Boleh Itu Terlalu Mencintai Dunia Kalau Terlalu Mencintai Dunia Maka Akan Tertipu Begitu Nanti Kita Mati Atau Dunia Yang Kita Punya Leng Kita Akan Tertipu Oh Tiba Belum Lagi Kita Mati Kita Akan Menemukan Fakta Oh Ternyata Kehidupan Akhirat Itu Nyata Dan Selama Lamanya Orang Yang Terlalu Mencintai Dunia Bisa Dipastikan Dia Melupakan Akhirat Dunia Berada Dalam Hatinya Akhirat Berada Dalam Genggaman Tangannya Untuk Akhirat Namun Kalau Untuk Di Dunia Akan Dia Usahakan Sekuat Tenaga Dengan Segenap Potensi Yang Ada Untuk Mengejar Dunia Padahal Waktu 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 Berikan Kita Kemampuan Untuk Mendekat Kepada Allah Allah Berikan Kita Rezeki Agar Dengan Rezeki Itu Kita Lebih Mendekat Lagi Kepada Allah Semua Potensi Yang Allah Berikan Pada Kita Gunakan Semuanya Penglihatan Pendengaran Lisan Daya Pikirmu Kesehatan Waktu Longgar Atau Waktu Sempit Kesehatan Sakit Semua Gunakan Untuk Mengejar Akhiratmu Namun Ingat Sebelum Sampai Akhirat Kamu Harus Menjalani Kehidupan Dunia Akhirat Itu Kamu Kejar Ketika Di Dunia Ini Jadi Untuk Sampai Akhirat Harus Melalui Dunia Dulu Maka Walatan Sanasiba Kamina Dunia Jangan Kamu Lupakan Bagian Mudi Dunia Kita Ibadah Butuh Makan Biar Kuat Ibadah Kita Sholat Butuh Kekuatan Fisik Biar Kita Kuat Untuk Menunaikan Sholat Fisik Ditunjang Dengan Makan Minum Yang Sehat Dan Toyib Maka Jangan Lupakan Jadi Kebutuhan Dunia Ini Jangan Kita Lupakan Tujuannya Hanya Untuk Menunjang Agar Kita Mampu Mengerjakan Meraih Kehidupan Akhirat Kita Makan Itu Urusan Dunia Itu Kita Gunakan Untuk Menunjang Agar Secara Fisik Kita Sehat Dan Kuat Sehingga Beribadah Kepada Allah Dalam hal ini Sholat Misalkan Kita Mampu Maka Jangan Terjumus Walatan San Nasib Baka Minat Dunia Jangan Terjumus Hanya Jangan Kamu Lupakan Duniamu Sudah Tujuan Untuk Kita Jangan Melupakan Dunia Ini Ngerti Paham Bahwa Sebelum Keakhirat Kamu Harus Dunia Dulu Akhirat Ini Diraih Melalui Dunia Artinya Untuk Beribadah Itu Butuh Dunia Makan Untuk Kekuatan Kesehatan Kesehatan Kekuatan Agar kita Khusuk Lebih Khusuk Lagi Beribadah Kepada Allah Jangan Terbulak Balik Dengan Begitu Dunia Hanya Dalam Genggaman Tangan Siap Untuk Dilepaskan Atau Terlepas Kapan Saja Akhirat Ada Di Dalam Hati Yang Terdalam Sehingga Kapanpun Tidak Akan Pernah Terlepas Kapanpun Dan Dalam Kondisi Bagaimanapun Tidak Akan Pernah Terlepas Kalau Dunia Dalam Hati Akhirat Dalam Genggangan Tangan Terjangkiti Penyakit Wahan Kata Nabi Wala Wala Yak Zifan Allah Fikulubikum Al Wahna Allah Akan Tancapkan Tanamkan Dalam Hatimu Penyakit Wahan Wahan Hubud Dunia Cinta Dunia Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Cinta Dunia Boleh Namun Jangan Terlalu Berlebihan Mencintai Dunia Sehingga Terkena Penyakit Wahan Ya Maka Pahami Hakikat Kehidupan Dunia Dengan Baik Tentu Dengan Ilmu Bisa Dengan Membaca Mendengarkan Kajian Kajian Tentang Ayat Ayat Allah Dan Hadis Rasulullah Dan Lain Sebagainya Untuk Kemudian Bukan Hanya Sebatas Dijadikan Pengetahuan Namun Diambil Ibroh Pelajarannya Dan Diamalkan Diikuti Dalam Kehidupan Sehari Hari Terima kasih In Lain Kanal